Kami justru menyayangkan pernyataan dari tim penasihat hukum tersangka LA dimaksud karena tentu... Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hingga saat ini belum bisa meminta keterangan dari Gubernur Papua, Lukas NMP. Sebelumnya, KPK telah memanggil Lukas sebanyak dua kali sebagai tersangka dukaan gratifikasi, namun mangkir dengan alasan sakit. Lembaga anti rasuah itu kemudian memberi sinyal terkait upaya jemput paksa Lukas NMP. Kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan upaya jemput paksa menurut hukum acara pidana diperbolehkan. Syaratnya adalah ketika Lukas NMP sudah tiga kali mangkir dari panggilan KPK. Ali menjelaskan definisi mangkir ada dua makna, yakni saat tersangka tidak memberikan alasan terkait ketidakhadirannya kepada tim penyidik. Selain itu, mangkir juga bisa diartikan tersangka memberikan alasan ketidakhadiran, namun tidak logis. Terkait upaya jemput paksa Lukas NMP, Ali menyebut pihaknya masih memantau kondisi terkini di Papua. Di sisi lain, KPK tidak hanya akan berpatokan pada keterangan Lukas NMP. Lembaga tersebut juga akan mengusut kasus dugaan swap dan gratifikasi Lukas lewat pemeriksaan saksi. Seperti diketahui, Lukas NMP telah ditetapkan menjualitas sangka dugaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. KPK telah melakukan pemangkilan terhadap Lukas sebanyak dua kali, namun mangkir karena alasan kesehatan. Tak hanya itu anak dan istri Lukas yang berstatus sebagai saksi dalam kasus ini juga menyatakan modor. Jadi perlu kami sampaikan bahwa eksistensi hukum adat di negara kita memang diakui keberadaannya. Tetapi penyelesaian perkara kejahatan seperti halnya tidak bidang korupsi, tentu hukum yang dipergunakan baik itu formil maupun materilnya adalah hukum positif yang berlaku secara nasional. Kami juga yakin masyarakat dan para tokoh adat di Papua tetap berganteguh pada nilai-nilai luhur adatnya, diantaranya adalah nilai kejujuran dan anti korupsi, sehingga kami juga yakin masyarakat dan para tokoh adat di Papua akan mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi yang sedang kita lakukan bersama ini. Kami justru menyayangkan pernyataan dari tim penasihat hukum tersangka LNI Maksud karena tentu hal tersebut justru kontraproduktif dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!